Pemirsa Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik Adi Prihantara sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepri. Pelantikan ini dilakukan di Aula Wanseribeni, Dompak, Tanjung Pinang pada selasa pagi. Inilah saat-saat momen penting sekaligus yang ditunggu-tunggu sejak lama, yakni pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri secara definitif. Pelantikan ini berdasarkan hasil dari seleksi yang dilaksanakan tahun lalu, di mana saat itu terdapat tujuh calon, kemudian menjadi tiga calon kandidat, hingga akhirnya Adi Prihantara terpilih sebagai pejabat eselon satu tipe media tersebut. Usai melantik pelantikan Sekda, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap kepada Sekda Adi agar bisa membantunya mencapai dan mewujudkan visi dan misinya bersama Wagup Marlin Agustina. Menurut Ansar, Adi Prihantara telah menjalani karir dan pengalaman yang cukup mumpuni. Terlebih lagi, Adi merupakan mantan Sekda Kabupaten Bintan sebelumnya. Ya, membenahi internal pemerintah di dalam. Kan ini dapurnya. Kalau dapurnya bagus, insya Allah hasil masakannya bagus. Maka saya mesti pastikan semua UPD yang ada, semua subsistem ini bisa berjalan, terkoordinasi dengan baik, agar visi-misi kita bisa kita wujudkan. Dan kerjanya juga mesti terhukum. Maka kita dalam menempatkan posisi apapun, ukuran kita yang utama adalah kinerja masing-masing. Keberadaan Sekda definitif di Kepri, khususnya di masa kepemimpinan Ansar Marlin, sempat menjadi polemik. Lantaran keputusan Presiden yang belum kunjung keluar hingga hampir 6 bulan lamanya. Sampai pada akhirnya, pada 19 April lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani surat pelantikan Sekda Kepri tersebut. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.